Terima kasih hari ini saya mengklarifikasi segala permasalahan yang terjadi ketika saya melaporkan SBO TOP ke Bares Krim. Ketika kemarin saya ditolak, sebenarnya bukan ditolak karena terjadi miskomunikasi antara penyidik dengan seluruh jajaran kepolisian. Dan tadi saya diminta datang lagi untuk menyelesaikan semua laporan dan laporan itu sudah terima. Bahkan kita sepakat bahwa kita jadikan momentum ini untuk membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Kebetulan apa namanya Waka Bares Krimnya Pak Irjen Polisi Asep Eristek Suheri merupakan Ketua Satgas Mafia Bola. Dan kita bersepakat bahwa PSSI, Satgas Mafia Bola dan masyarakat bersama-sama ke depan akan mengawal reformasi sepak bola Indonesia untuk bersama-sama perang terhadap para mafia bola. Perang terhadap diri bola dan juga perang terhadap hal-hal yang berusak moral sepak bola Indonesia. Karena itu saya berharap yuk kita sama-sama para penggambar sepak bola Indonesia kita menatap masa depan sepak bola kita menjadi lebih baik. Ada hal-hal yang tidak benar kita ingatkan untuk menjadi benar karena sepak bola adalah kebanggaan kita dan sepak bola adalah hiburan buat kita semua. Jadi kalau kemudian kemarin saya belum mendapatkan LP hari ini saya sudah diterima laporan saya ke Bares Krim dan kita hanya menuntut satu hal. Bahwa SBOTOP harus segera ditirimkan dari Liga 1 Indonesia karena negara kita, negara hukum, negara yang sampai sejauh ini melarang iklan judi dan turunannya untuk bukan cuma bersponsor di sepak bola. Tapi juga tidak boleh beroperasi di Indonesia. Nah karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya akan memberikan dukungan penuh kepada Satgas Mafia Bola terhadap kepolisian, terhadap PSSI juga. Kalau mau kita bersama-sama memperbaiki sepak bola Indonesia. Sepak bola prestasi tentunya bukan sepak bola prestasi tentunya sepak bola tanpa mafia, sepak bola tanpa reka. Bahwa tadi impact dari wakabah resmi sendiri itu akan diturunkan atau seperti apa? Ya mereka kan pastinya sesuai dengan aturan-aturan negara mereka akan melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Apakah laporan saya ini benar atau bukan. Dan itu biasa proses. Tapi dalam proses itu mereka akan berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan untuk kemudian sampai polemik ini berakhir misalnya SBO top misalnya untuk diturunkan terlebih dahulu sampai kemudian ada keputusan ingkrat. Tapi ini kan bagian dari usaha dan kita harus apresiasi usaha dari pihak kepolisian. Karena bagaimanapun kepolisian pastinya yang dikedepankan adalah proses hukumnya. Dan itu buat saya adalah sangat penting dan kita semua harus mengawali. Dari kemarin kan sempat ditolak terus sekarang ditulunkan. Apa sih dokumen yang kira-kira kurang atau ada apa hingga akhir ditulunkan? Sebenarnya kemarin tidak ditolak, bukan itu mispersepsi. Dia pikir kan sebelumnya ada laporan atas nama Rio Johan Utama. Takanggal 22 Agustus 2022. Dipikir ketika itu kita datang untuk meneruskan laporan Rio Johan. Dipikir sudah cukup satu laporan. Nanti tinggal dikembangkan saja. Jadi saya awalnya ditolak karena itu sebenarnya. Tapi kemudian saya perjelas bahwa sebenarnya saya datang atas nama warga negara Indonesia. Bukan atas nama Rio Johan. Dan saya berhak untuk melaporkan itu semua. Nah itulah kemudian mispersepsi yang terjadi. Dipikir saya ingin melengkapi ini. Makanya kemudian saya diminta untuk diambil laporan saya. Kemudian ditunggu untuk dijadikan saksi. Saya tidak mau jadi saksi, saya mau jadi pelapor. Dan akhirnya setelah dilihat laporannya yang dilakukan berbeda dengan yang 2022. Akhirnya tadi diterima dan memang disampaikan bahwa ini cuma miskomunikasi saja. Dan kita sepakat bahwa sepak bola kita harus bersih. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.